Beredar informasi siswa pendidikan anak usia dini atau paut diwajibkan membeli buku karya istri Bupati Kendal yakni Caca Frederica. Buku seharga Rp22.000 tersebut kabarnya wajib dibeli dalam rangka Hari Ulang Tahun Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia atau IGTKI. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kendal membantah terkait informasi diwajibkannya siswa paut untuk membeli buku karya istri Bupati Kendal yakni Caca Frederica. Menurut Dinas Pendidikan buku tersebut berisi tentang lomba mewarnai yang akan digelar pada bulan Mei mendatang. Buku yang berisi materi mewarnai gambar beredar di kalangan paut dan teka di wilayah Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Dalam buku tersebut tertulis penyusun Caca Frederica yang merupakan istri Bupati Kendal Diko M. Ganinduto yang juga menjabat sebagai Bunda Paut Kabupaten Kendal. Ada isu-isu yang untuk memaksakan anak untuk membeli buku itu tidak benar. Karena Bunda Paut tersebut juga merupakan Bunda Literasi Kabupaten Kendal untuk mengenalkan buku ini isinya bagus sekali karena ada dua bahasa, bahasa Indonesia juga bahasa Inggris untuk memperkenalkan anak secara dini tentang literasi. Dan anak tidak dipaksa untuk membeli buku tersebut kecuali yang ikut lomba saja. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal yakni Ferinando Ratbonai mengaku tidak mengetahui adanya peredaran buku berbayar Rp22.000 tersebut. Dinas Pendidikan mengaku sudah memanggil Ketua IGTKI Kabupaten Kendal akan adanya pertanyaan dan juga keluhan dari masyarakat. Kalau dari penjelasan dari IGTKI kelihatannya ada miskomunikasi antara IGTKI, kemudian guru dan orang tua siswa. Kemungkinan besar tahunya orang tua siswa ini semua wajib beli, padahal itu yang wajib beli hanya yang mengikuti lomba gitu. Karena biaya pembelian buku ini sekaligus nanti sudah digunakan untuk lomba. Lomba itu sudah tidak mengeluarkan biaya lagi gitu. Saat ini, Dinas Pendidikan sudah memanggil Ketua IGTKI dan sejumlah pihak yang terlibat. Selain itu, pihak Dinas Pendidikan menduga adanya oknum wali murid yang salah paham terkait edaran buku tersebut. Irfan Wahyu Saputra, Sumarang TV.